Assalamualaikum sahabat Tukang Ulin Masih eksplor seputar Gunung Puntang Ternyata di Gunung Puntang bukan cuma bumi perkemahannya saja yang keren Ada beberapa area wisata yang indah, keren dan kaya akan sejarahnya Apa itu? Ikuti ya perjalanan kita Sungai Cigere Memiliki air yang masih sangat cernih jauh dari polusi Suasana alam pegunungan masih sangat terasa di sungai Cigere ini Kalian bisa menikmati kesegaran air gunung yang masih sangat cernih Pemandangan sekeliling begitu indah dan menawan hati bagi siapa saja yang ada di sana Cemari kalian pasti tidak akan tahan untuk segera mengabadikan momen indah di sana Ditambah udara yang segar juga membuat lokasi ini semakin tepat untuk dijadikan Sebagai destinasi south escape di kalah tubuh dan pikiran sedang terasa penat Sahabat Tukang Ulin Sungai Cigere ini sungainya tidak terlalu dalam Bentukannya berundak-undak membentuk jeram bertingkat Batuannya besar bervariasi berserakan di sungai Menambah keelokan dan kecantikan sungai ini tentunya Untuk mandi di sungai ini kalian tidak perlu mengeluarkan biaya apapun Karena sudah menyatu dengan tiket yang dibeli di pintu gerbang Seharga Rp25.000 per orangnya Namun untuk menggunakan kamar mandi bilas pengunjung harus membayar Rp2.000 Sungai ini mengalir di lebah antara Gunung Puntang dan Gunung Haruman Yang merupakan rangkaian pegunungan Malabar Jika siang hari dan udara cerah Kalian bisa melihat kemegahan Malabar Air sungai ini masih sangat alami Berasal dari berbagai mata air di antara Gunung Puntang dan Haruman Sahabat Tukang Ulin beranjak dari sungai Cigereh Gunung Puntang Ternyata memiliki edu wisata kopi di Bukit Amanah Menurut cerita yang kami dapat Kopi Arabica adalah salah satu jenis kopi komersil yang ditanam di daerah Gunung Puntang Penanaman kopi di daerah Puntang dimulai pada tahun 2006 Dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan pembalakan liar Dan kopi ini adalah mata pencaharian orang di sekitar daerah Gunung Puntang Luas area budidayanya sendiri kurang lebih sekitar 102 hektare Dan sahabat tukang ulin kita perlu bangga Puntang kopi telah berhasil menjadi salah satu pemenang kompetisi kopi dunia Berdasarkan Expo Asosiasi Kopi Spesial Amerika di Atlanta Pada tahun 2016 Keistimewaan kopi Puntang adalah memiliki aroma yang unik Kopi ini konon katanya berbau blueberry Bunga melati, panila, dan leci Sayangnya kita berhalangan untuk masuk ke edu wisata kopi Terima kasih telah menonton Superiornya ndivos Pakai si mama Wih asik ya kan dari sini gant Uh huh Sahabat Tukang Ulin, Gunung Puntang tidak saja terkenal sekarang ini Sejumlah ilmuwan pada masa lalu menemukan Gunung Puntang sebagai tempat yang bisa dijadikan tempat peradaban komunikasi nirkaber pertama yang bisa menghubungkan antara Indonesia dan Belanda Pada masa pemerintahan India-Belanda, Gunung Puntang dijadikan pusat penyebaran informasi Dahulu disini berdiri dengan gagahnya stasiun Radio Malabar yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1917 Stasiun Malabar adalah stasiun Radio terbesar kala itu dengan bentang panjang antena mencapai 2 km dengan tinggi kurang lebih 350 meter yang membelah celah antara Gunung Malabar dan Haruman Sedang daya pancarnya sendiri adalah 2.400 kW Didirikan oleh Dr. Cornelius Johannes de Groot Bertujuan kala itu memperlancar informasi perkembangan Indonesia sebagai negara jajahannya Selain radio, di depan bangunannya terdapat sebuah kolam yang melegenda Dulu kolam ini menjadi tempat favorit para menir serta noni-noni Belanda dibangun tepat di depan kantor pemancar radio membentuk hati sehingga disebut sebagai kolam cinta Terima kasih Sahabat Tukang Ulin, penampakan dulu dan sekarang tentunya berbeda Sejarah telah merubahnya Kini tinggal sisa-sisa puing kegagahan dari stasiun Radio Malabar Dan pemandangan yang luar biasa indahnya Berada di sini kita berpantasi seperti di lokasi film Jurassic Park Sudah penuh belum pak? Sudah penuh belum? Sudah penuh belum? Sudah penuh belum belum kita? Sudah sudah Selain stasiun Radio Malabar Di Gunung Puntang juga terdapat sebuah gua dengan panjang 165 meter Yang biasa disebut oleh warga sekitar adalah gua Belanda Gua ini katanya dulu digunakan untuk penyimpanan senjata dan peralatan lainnya milik pemerintahan Belanda Yang tinggi, hati-hati Jalan ini mepet kiri, kanan, gol Gila dibentuk di bawah-ubah gitu Enggak Oh asik Oh ini berair dong Oh coba aku gak ngakamerin kok Widih Halo Vlognya? Iya betul Hai Hai Nopi mana Nopi? Nopi di belakang Nopi kamu gak takut? Nopi di depan lah Belak belak Jangan lupa Kaka Kaka Sentri nung bantin aku Iya Kaka penyimpanan garang-garang Nopi di depan Tidak 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 Terima kasih telah menonton. Sahabat Tukang Ulin, alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk. Namun kebiasaan dan pola hidup manusia justru sering memberikan dampak yang buruk, berupa kerusakan lingkungan hingga menyebabkan terjadinya bencana. Sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah dan bersahabat agar tidak membahayakan dan merusak lingkungan. Beragam cara bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan loh. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali bisa tetap indah, lestari, dan nyaman. Ayo sahabat Tukang Ulin, dimulai dari kita untuk tetap menjaga alam agar bisa dinikmati kelak oleh anak cucu kita. Jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi melakukan pembalakan liar. Jangan juga kalian meninggalkan jejak pada pohon-pohon yang ada di hutan dengan tulisan yang tidak ada manfaatnya. Terima kasih Gunung Puntang sudah menghadirkan keindahan yang luar biasa. Assalamualaikum Terima kasih Gunung Puntang